Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Saat hendak ditangkap, kapal mencoba kabur keluar dari perairan Indonesia. Inilah detik-detik penangkapan kapal nelayan berbendera Malaysia yang memasuki wilayah perairan laut Indonesia di Selak Malaka oleh pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Selasa Siang. Kapal nelayan yang diduga mencuri ikan ini bahkan berusaha kabur dan keluar dari perairan Indonesia meski berulang kali diminta menghentikan laju kapal oleh petugas KKP. Laju kapal akhirnya terhenti setelah sejumlah petugas KKP memasuki kapal. Tugas juga menangkap delapan anak buah kapal yang merupakan warga negara Indonesia. Kedua kapal tersebut berbendera Malaysia. Saat ini kapal berbendera Malaysia dan 300 kg ikan curian disita di dermaga balai. Pelatihan dan penyuluhan perikanan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan, Labuan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.